Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A, 4B, dan 4C. Hari ini Matematika bersama Budi ya, kita akan belajar tentang pengolahan data, yaitu mengumpulkan dan membaca data. Yang pertama, mengumpulkan data. Bisa dilihat contoh di sini ya, anak ya. Enam orang siswa kelas 4, yaitu Arief, Andi, Bowo, Cicih, Dewi, dan Mia sedang mengukur tinggi badan secara bergantian dan mencatat hasilnya. Dari kegiatan tersebut diperoleh data masing-masing. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Nah, bisa mengumpulkan dengan manual seperti ini, langsung ditulis Arief sama dengan, ditulis judulnya dulu, data tinggi badan siswa kelas 4. Bisa ditulis langsung satu-satu, Arief, berapa, Andinya ada berapa juga, tinggi badannya, dan bisa dibuat dengan tabel seperti ini. Jadi, ini cara mengumpulkan data jika ada soal cerita seperti ini, anak ya. Bisa ya kalau mengumpulkan data. Lalu, selanjutnya membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kita ke bentuk tabel dulu. Ini contoh tabelnya, membaca data dalam tabel. Kita bisa melihat di sini ada data kegemaran siswa ya. Ada yang menggemar membaca, ada 11 orang, menulis, bernyanyi, dan semuanya. Di soalnya, berapa banyak siswa yang gemar membaca? Nah, karena kita melihat tabel ya, ini cara menjawabnya yaitu dengan membaca tabelnya. Berapa banyak siswa yang gemar membaca? Di sini dilihat, yang gemar membaca adalah 11 siswa. Lalu, yang kedua, berapa banyak siswa yang gemar menulis? Dilihat lagi tabelnya, yang menulis itu ada 9 siswa. Yang ketiga, berapa banyak yang gemar bernyanyi? Bernyanyi berarti 7 siswa. Bisa ya, anak ya, membaca data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini menunjukkan berat badannya, data berat badan siswa kelas 4. Di bawah ini menunjukkan berat badannya, 29 sampai 34 kilogram. Yang di sampingnya, di samping kiri, ini banyak siswanya. Jadi, dilihat di sini, 29 kilogram ada 5 siswa. 5 siswa yang memiliki berat 29 kilogram. Kita langsung saja ke contoh soalnya ini. Berapa banyak siswa yang berat badannya 29 kilogram? Berapa, anak, ini? Bisa dilihat ya, 5 siswa. Berapa banyak siswa yang berat badannya 31 kilogram? Nah, yang 31 kilogram ini ada 8 siswa. Mudah ya, anak ya? Mengumpulkan data, membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Baik, Bu Guru cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.